Halo teman-teman, nama saya Rivaldo Iglesias Dungus, saya dari program studi manajemen tata hidangan, dan sekarang saya ada di semester akhir. Nama saya Anjali Agustin Simbolon, dari Room Division Management. Halo, nama saya Soini, dari program Food and Bedford Management. Saya di Ritz-Carlton, Hong Kong, magang di jurusnya FNB. Sebelumnya, magang di Ritz-Carlton, Hong Kong. Saya memilih Ritz-Carlton, Hong Kong, karena saya merasa Ritz-Carlton, Hong Kong adalah tempat yang sangat baik untuk saya meniti karir saya di dunia perhotelan. Karena Ritz-Carlton juga adalah salah satu chain hotel yang besar, yaitu dari grup Marriott. Menurut saya ini kesempatan yang sangat besar untuk saya bisa bergabung bersama Marriott Group untuk kedepannya. Soalnya Ritz-Carlton itu kan hotel bintang lima, bagi itu mereka punya rating juga bagus di TripAdvisor. Dan membuat saya menarik untuk mengambil magang kedua di sana, biar dapat pengalaman lebih bagus. Untuk sekarang, penghargaan yang saya dapat dari Michelin Star. Untuk yang bertanya, Michelin Star itu apa? Michelin Star itu adalah sebuah penghargaan dalam bidang kuliner. Jadi, untuk sekarang saya bangga sih bisa mendapat penghargaan dari Michelin Star tersebut. Mendapat salah satu penghargaan Michelin Star Award, berupa medali, karena saya juga sempat magang di Stosca D'Angelo atau Restoran Itali. Yang sebelumnya juga sempat mendapatkan penghargaan Michelin Star Award pertama. Dan di tahun 2023, mereka berhasil juga mendapatkan Michelin Star Award-nya lagi. Saya dan akan saya dapat medali Michelin Star 1, itu maksudnya sebuah penghargaan di mana sebuah restoran itu mendapatkan penghargaan dikarenakan kualitas restoran yang bagus. Pengalaman menarik saya ketika saya magang di salah satu outlet, di The Bar Ozone. Salah satu bar yang bisa dibilang bar tertinggi di dunia, karena dia ada di lantai 118, yang paling tinggi. Dan itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa dan baru sih buat saya. Pengalaman menarik yang saya dapatkan sama magang di Hong Kong itu, pertama saya dapat pengalaman yang luar biasa di mana saya diajarkan oleh orang-orang yang lebih profesional di bidangnya. Pada itu, menambah koneksi juga, saya juga bisa mengasah skill di jurusan yang baru, karena saya kan dari RDM, jadi saya juga belajar hal-hal yang baru di dunia FNB. Untuk teman-teman yang mau magang sekarang, kalau bisa kalian cari pengalaman kerja di luar, soalnya bisa menambah sosial juga. Terus kalau misalnya untuk sekarang magang kedua juga kalian bisa lebih gampang sih, karena kalian sudah pengalaman dari luar juga. Untuk ade-ade semua, dari saya semangat belajarnya, jangan terus asa. Mungkin bagi kalian untuk magang di luar negeri itu ada sesuatu yang susah, tapi kita tidak tahu, jadi dicoba aja dulu, terus jangan lupa di asa juga bahasanya. Pesannya tetap semangat, terus tentuin mulai dari sekarang kalian pengen magangnya di mana, mungkin kalian ada yang mau di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kalau mau di luar negeri, yang pasti kalian harus menguasai bahasa Inggris. Kalau kalian ragu, kalian harus belajar, karena banyak banget platform untuk kalian bisa belajar, apalagi di BTP, kita punya UKM bahasa yang kalian bisa ikutin. Untuk tips-tips interview, segala hal, kalian bisa ikutin di UKM-nya, dan siapin mental kalian juga, karena kalian pastinya keluar dari zona nyaman kalian. Motivasi aja buat teman-teman yang pengen keluar negeri, bonusnya pasti ada, dari mungkin uang saku, pengalaman, dan hal-hal yang menarik, yang kalian belum pernah lihat di dalam negeri, itu kalian bisa temuin di luar negeri. Jadi tetap semangat.